Hai guys, welcome to my channel, it's me Han Chandra So di episode kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana menggunakan scarf untuk pria maupun wanita Jadi tadi pagi sebelum aku mau pergi ke sini, jadi aku shooting youtube kali ini Dan aku tadi nemuin scarf di lemari pakaian aku dan ini tuh sebenernya fungsinya juga aku kadang-kadang bingung Untuk apa sih ini? Tapi kalau misalnya kalian nemuin barang seperti ini gitu di rumah kalian, entah itu apa yang bentuknya kayak sapu tangan atau apa Tapi ini tuh bisa dipakai, bisa menjadi stylist dan bisa dimanfaatkan Bagaimana cara memanfaatkannya? Yuk ikutin Yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan scarf ini untuk jadi aksesoris di leher Coba ya, aku pakai Nah, kalian bisa menggunakan scarf ini sebagai aksesoris Ke mejanya kalian buka kancingnya atau juga bisa ditutup, nggak apa-apa Kalian tinggal kaitkan dan ini bisa menjadi aksesoris kalian Terus yang kedua, kalian juga bisa memanfaatkan scarf ini yang gampang banget dicabutnya Untuk jadi pengikat kepala Kalau misalnya pergi ke konser-konser seperti itu kan kita tinggal lipat ini menjadi dua Terus dilipat lagi, beberapa kali lipatan Sehingga membuat seperti ini Terus kalian tinggal ikat di kepala kalian Yang ketiga, yaitu kalian juga bisa menggunakan ini aksesoris di bagian lengan Jadi kalian tinggal tambahkan aksesoris, misalnya aku pakai kemeja nih Aku sengaja pakai kemeja yang plain dan polos seperti ini Tapi menggunakan aksesoris yang scarf yang motifnya beragam banget Karena ini warna-warni Kalian bisa pakai ini juga di tangan kalian Kita coba ya Yang pertama aku bulung dulu kemejanya Setelah digulung seperti ini Aku bikin sama kayak melipat di kepala tadi Cuma aku pakai di lengan Nih, kalian ikat di tangan kalian menjadi seperti ini Jadi kemeja yang polos ini aku pakai basic banget kan putih Terus jadi ada aksesoris juga Selain aksesoris di tangan jam Dan aksesoris scarf di lengan Itu dia tadi 3 tips yang bisa aku share Bagaimana kalian bisa menggunakan scarf seperti ini Jadi bisa bermanfaat Pasti kalau misalnya kalian juga nemuin kain-kain yang motifnya cukup menarik Di rumah kalian, kalian bisa memanfaatkan Atau mungkin ada satu tangan yang ukurannya lebih besar Sehingga kalian bisa kaitkan itu di kepala kalian Jadi scarf-an juga Jadi aksesoris di lengan kalian Itu dia yang bisa aku share Thank you for watching my youtube channel Sampai ketemu di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax